mulanya saat ini kanji nabi yang saat ini kanji nabi tenang yang saat ini ini saya sangat suka paling sering didengar itu tidak ada yang saya lakukan saya ketuk ajarannya nabi saya benar tidak ada yang terus-terusan ini sekali ini terputus, ganti Ahmadiyah ya nabi ini lorong paham ya? paham ya? sekali saya berada turunan Ahmadiyah saya tidak ada apa yang saya lakukan ya mayoritas Ahmadiyah saya terus butuh strategi mulanya agama itu dikawal siji, hujah, logika lorong itu ambil anak turun apa artinya logika tidak kalah mayoritas apa artinya logika tidak kalah? mayoritas jika orang anak yang sakit yang sakit adalah anak yang aneh jadi ya ahli kitab ya ahli kitab, saya berdebat tentang Ibrahim dan mengklaim Ibrahim pengikut Ibrahim itu huwama unsilatit tawratu wal inji lu illah mimpati terus afalatakilun akalem sudah kok ini sebab itu nabi Muhammad itu nabi paling realistis beliau tidak tahu mau ini tidak ada negara Islam atau tidak ada agama Islam beliau berkali-kali menghentikan berkali-kali aku itu orang Rasul yang bid'ah karena aku mau anud Ibrahim itu kanji nabi karena ini mati niru sampai keterucut matku itu tidak berkali Islam aku tidak berkali Islam aku mau anud Ibrahim kalau kanji nabi kalau kamu pendiri Islam kalau dikatakan orang barat itu Muhammad Rasidho nabi karena ini mustakil berdiri yang tercerabut sangkau akar nabi-nabi dulu berarti bagaimana kalau ngaji sana Muhammad tidak bisa salmer berdiri sendiri mulai ini ciri utama nabi mesti musad dikol timah anud ngarpe ngarpe anud ngarpe sampai untuk nabi Adam sampai langsung Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau ini nabi Muhammad itu ya rapati paham nabi Muhammad itu nabi sentral dengan arti ya punjir punjirnya nabi itu dengan arti derajat tapi punjir dari segi silsilah maksudnya anud tabi milata Ibrahim hanifah kudu berapa-apa milahnya Ibrahim itu penting kalau aturkan sebab ini itu yang lain ini lucu ini mulai ini mau ngaji aku supaya aku sanggup mati Nabi Ibrahim ditakuk di pengirahan ini aku tenang di da'wai kaum mampun aku langsung mulai kalimat Tauhid Mbak Dhani aku nabi Sintan tako imalim sama-sama aku tenang di da'wai ta'wai ta'wai sama-sama 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 seksi apa? Muhammad jadi lucu kan kanjig nabi paling gurih tapi dianggap seksi mungkin ada di seksi itu tadi rante 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 itu ada yang pertama di da'wai rante pertama terus di da'wai-da'wai nanti rante terakhir bukti nanti rante terakhir rante ngarep itu coplok orangnya tergantung rante nguri nanti rante nguri berarti rante nguri berarti ngarep itu berarti centelan kalau dia tidak mikir nanti bingung nanti sholat saja nanti rante nabi itu unosyal musyal sal itu rante maka tidak ada di huarit rante itu rante itu yang ngisor itu ada gandungan tidak ada sekalung tapi ada sekalung yang tahu di kalung bujuin rante rante itu rante itu yang ngerep yang ngisor tidak terlalu berarti bukti di benar itu paham ya? kalau di benar itu di benar itu di benar itu di benar benar Tidak Kalau anak yang gelang pertama, yang dua, misalnya Nabi Adam Mereka ada seksi ini, dia berdiri sendiri Kalau anak-anaknya, dia bisa jawab Bukti ini apa, anak kuih dakwai Bukti ini apa, salah Isa Jawabnya, Muhammad Mereka rantai ngisar, anak ijek, berarti di ure Ijek, anak ijek di ure Tidak Kalau itu rasul, kalimat Tauhid itu musal-sal Mulanya kabar Nabi, jadi anud ngarepi Pada-pada mempertahankan kalimat La ilaha illallah Ini disebut, wajah alaha kalimatam Baqiyatan fi akibihi Ciri utama Nabi, yang tidak ada kalimat La ilaha illallah, itu abadi Mulanya, ini sebabnya, orang-orang Orang-orang, itu karena anak putum Faham begini, kalau anak putum, sholat Berarti seperti orang-orang Mereka cebloknya, apa Mulanya, ini rasa bangga dari orang sholat Ini berdikasan, anak-orang, itu berbeda Berarti, faham Perkara ini, pas pengiran tako Cung, kok ada rantai, coplodian Ke anak sopa duka, itu berkara Ini berkara Ini, karena ciri utama Yang mengapa, itu yang turun Ini, karena Iza amatabnu adab, yang kau to'a Amaluhu ilhamin salasin Termasuk, awaladin sholat Ini, karena sekolah ini, Bapak Kulor ini, tidak mengandalkan aku, aku Kudu alim, ya hafal Qur'an Mereka, disiak, bambam, ya hafal Qur'an Nah, orang pedak, aku itu pedak Jadi, aku akhirnya mulai alit Ngapal lo Qur'an Ngapal lo hadis Akhirnya, Bapak, kulor yang mau ngalik, pedak Aku itu pedak Kulor ini, pede mulai, berkara Ini ibadah, aslinya, corah hati Kulor ini, tidak dihanyali Karena, saya punya anak, dia butuh Faham, gitu Seksi, aku ngisor Rantai, aku ngisor Berarti, ada yang tahu Tadi, ada yang tahu Tadi, ada yang tahu Tadi, ada yang tahu Seksi, yang sebuah ummatu Muhammad Dicebut, Faka'i fa'idha jikna minkulli ummatim Bishayidi wajik nabi ka'alaha ula'i Syahidah mat Kisumben, tak ada yang ada Seksi, nyaksayani poro nabi Nak wis da'wah Nabi terus nangis Mereka, sungkan Nyaksayani nabi-nabi senior Mereka, nabi nangis Pasti, baca'i fa'idha jikna minkulli ummatim Bishayidi Wajik nabi ka'ayah muhammad alaha ula'i Syahidah Selain itu, Mereka, nabi-nabi yang ada yang ada Kanji nabi-nabi yang ada yang ada yang ada Ini, aku terlalu suka Paling sering didengar Kulor ini, aku lalu sedang Ketok ajaran nabi-nabi Aku benar, ada yang ada yang ada yang ada Sekali terputus, ganti Ahmadiyah Ya, nabi ini lalu Paham ya? Paham ya? Sekali diturunan Ahmadiyah, anak paham Dapatkan katakan yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada bayangan Walaupun itu terus butuh strategi Kita ambil hal yang ada yang ada Mulanya Agama itu dikawalnya Siji, aku ambil hujudah, ambil logika Lalu itu ambil anak turun Apa artinya logika tidak kalah mayoritas? Globalnya ini mana? Apa artinya logika tidak kalah? Mayoritas Misalnya, Indonesia ini orangnya yang Ahmadiyya itu sangat mengelakkan tidak usah hujan-hujan tapi mayoritas nabi itu orang-orang, nabi itu orang-orang jadi mitraan, menurut orang-orang yang seorang yang tidak yakin nabi Muhammad nabi akhir zaman, minoritas, seorang yang terpancing masuk akal orang-orang, mitraan, yang orang-orang yang ngomong mayoritas kalau ini mayoritas harus dipertahankan maksudnya, aku juga ketinggalan orang-orang mereka menyebutkan mayoritas soal kalau ada masalahnya, sudah menurut si Dewi tapi tidak usah ketinggalan masalahnya masalahnya Dewi kok paham ya? ini penting mayoritas, maksudnya saya berkata dari Nabi Tanah Kahu Tanah Salu fa'inni mubahin bikumul umat aku bangga dengan umatku mereka kadang masalahnya tidak bisa dihujung mau anut mayoritas saya sampai untuk BDI dalil ahli sunnah itu yakin atau tidak? oke yakin tidak benar ahli sunnah? yakin kan? karena anda di Indonesia NU Muhammadiyah kategorinya masih ahli sunnah apa dalil ini mempan ketika anda baca di Iran? orang Iran itu tidak mau alaikum biljamaah waman sadda sadda finnar kamu harus ikut mayoritas kalau sendirian neraka kamu mayoritas orang Iran itu siya berarti yang nerecel, yang sad tidak? jadi anda kan orang NU kalau orang ini seperti ini Iran itu atau orang Muhammadiyah orang itu menyali orang itu menyali saya bilang abu bakar anak Tuhaleh meniru Tuhan di sini ini pentingnya jadi kadang orang pertarungan itu orang menganggut hujah tapi menganggut jumlah populasi ini jumlah apa? populasi ini yang dihujungan orang soleh orang soleh itu paling goblok orang itu berhitungan orang yang dihujungan orang Alim orang Alim harus dihujungan orang Fasek sedikit-sedikit perkara ini kagian berhitungan tapi ini tidak dicaga di bumi orang yang dihujungan orang Alim itu yang dihujungan orang Alim orang Alim yang paling roh berhitungan sesuai sunai pengeran sekarang itu kadang rontok Fasek orang soleh kalau orang soleh tidak berhitungan orang roh berhitungan mengerti-ngerti mati mati itu tidak berhitungan karena orang soleh orang Alim itu berhitungan 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 kalau nanti ingin mengatakan Fatwaan Imam Nawawi itu nanti beliau itu nangis ngomong-ngomong dunia itu Islam Fasek itu wajib untuk saham tapi memberi kontribusi Islam itu tidak barang asing saya jajal misalnya mayoritas dunia itu kafir ada Islam soleh kualitas A tapi mau sidik Islam jadi barang apa? asing kalau kembali misalnya orang Indonesia orang juga orang Islam mau satu sewa tapi kualitas A ambil 100 sewa tapi kualitas C caranya benar aduk 100 sewa kualitas C sepenting terkenal timbang kualitas A tapi sidik mereka tidak sidik orang-orang orang-orang Islam orang-orang muslim dari suwa-suwa tidak sidik kan meskipun kualitas A caranya pengamat sektor aliran mereka sidik tapi tataan sholawatan Masya Allah saya Indonesia Alhamdulillah tataan sholawatan tataan tukang parkir ngaji enak sama Islam Indonesia enak jawa timur orang-orang lomba judin di suwa kiai bal-balan di gawa suwa mbah pertanyaan menang itu penting tapi mayoritas itu penting walaupun alaikum bisawadil aqzom wapan sadda sadda finnar orang-orang berhitungan itu berhitungan itu berhitungan itu berhitungan itu penting kamu lakukan terus orang-orang kuduro dalam hal ini Nabi paling sial Nabi Isa paling nasibnya ini di akhirat itu Nabi paling ketemu Nabi Isa Nabi Muhammad kalau ketemu Nabi Muhammad ketemu Nabi 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 salah fahami penggemari ketemu ketemu Nabi itu harus bersaksi hadis Bukhari itu Nabi menghentikan Nabi itu mengklaim bahwa pengikut beliau itu terbesar di dunia sampai kiamat tapi cara statistik dunia yang di omongkan didengungkan oleh media oleh buku-buku mayoritas agama di Indonesia yang di dunia Kristen Islam nomor 2 ini itu cara itu keliru yang terkait Isa itu keliru tidak, yang terkait Isa itu apa? keliru ini Nabi Nabi benar artinya ketika Isa diposisikan sebagai Tuhan Nabi Isa membenarkan tidak? mengeluh karena kecewa kan? jadi penggemarnya Isa menyalahfahami Isa artinya Nabi Isa kecewa tidak? kecewa mereka itu pengikut Isa tidak tidak kan? berarti misalnya orang Kristen jumlahnya 1 miliar tilaah itu pengikut Isa tidak semua Islam jantung Fasek malik meriman korupsi tiap sholat tiap zakat tiap islam pengikut Nabi Muhammad berarti akan henti akan henti Nabi Muhammad SAW malah masyarakat Isa itu pengikut yang darah ini salah dia darah Isa ibn salah aku syukur dengan nabi termasuk sangat paham itu Islam Islam yang anut Nabi Isa ini kecewa caranya anut kenapa? salah paham ya? tidak itu cara Nabi Isa ketemu orang Kristen pendeta itu itu pengikutku tangisan tidak itu pentingnya mengajikan Soda Rasulullah ketika diantikan fa'arju anaku na'aksarohum tabian yahumal kiamat pengikutnya kiamat berarti ini itu akhirat bergantung status ini dianggap pengikut meskipun pengikutnya nabi Allah Muhammad Rasulullah dianggap 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 Nabi Isa itu paling susah jadi Nabi Isa berjuang yang diaudit pengheran dianggap ada pengheran kalau nanti disembah itu tidak ada di nabi yang menyebabkan jangan-jangan saya ajaran tangisan Nabi Isa disulukan Kala Subhanakamayaku nulih an'akulamal alihsali ingat faqod alimta ta'lamumma hafi nafsi wa la'alamumma hafi nafsi buatan Kustiqlamat orang tidak akan nyembah ma'kultullahum ilamah amartani biaya ini butuh warbih warbap mpun kita tidak akan membahani itu, kalau malah membahanku nah ini penting untuk mengaturakan terus, kadang kita tidak butuh kualitas tapi tidak butuh apa kuantitas sebuah niat sholawatani biaya, tapi calon presiden dulu ada sholawat kebis, kebanyakan, ada sholawat karena tidak bisa kecewa, senangannya juga ada kualitas penting nabi ini cek nabi di sini, Muhammad karena orang itu tidak mengalim, itu yang tajuk kalau sholawat, orang sholawat itu senangannya menjaga kualitas tidak mengalim orang, karena ini mengalim rontok prong, fasek, sidik, sidik, karena ini butuh kuantitas ini diperhitungan saya bayangkan, saya bayangkan, di dunia saya bayangkan umpamu, ada di Indonesia, ada di sekjuda yang satu sewa, alim, sholawat saya bayangkan, sengsangangatus islami Ahmadiyya otomatis tetap logika Ahmadiyya lebih mapan karena didukung mayoritas hujah itu tidak ada gunanya di depan mayoritas jadi saya berkata, nabi menghentikan tanah kahu, tanah salu, takasaru dan berkata, nabi mubahin, bikumul umam karena suani kawin, anak menang ini, seperti kajian, kudus, anak sudah sangga, suwelas, telulah, sepuluh saya berkata, saya berkata, saya berkata, anak sudah sangga tidak tahu, tidak tahu, tidak sangga, sangat pintar saya berkata, saya berkata, saya berkata kalau di sini, murah yang.. tidak saya aikan terngasih ni jadi lebih tersilampungan di sana jadi kita tidak tahu, keberatan harus saya sikus, masalahnya tentunyaimana hal-hal saya jadi, merasakanlah映 input jika anda berkata tidak tahu teori begini adalah ditentang orang KB ya ditentang negara, dientang ekonomi di tentang ekonomi saat ini kita ingin alim, kita mulai fatwa dengan anak loruh, kita tahu kok abad kalau rencana anaknya, kita akan mengatakan bapak, kita akan mengatakan bapak, kita akan mengatakan bapak kita tahu tidak minat sangga, kita akan mengatakan bapak tapi kita ada ilmu ini, maksudnya kita ceritanya, kita ada ilmu ini jadi mayoritas itu penting kalau nanti diceritanya, kita akan mengatakan bapak, kita akan mengatakan bapak Islam di Thailand, di Indonesia itu bareng, karena semua selat Malaka itu islami bareng ya di Thailand, di Indonesia, bareng-bareng tapi Islam Indonesia itu diistihati ulama, sehingga ketika era wali Songo anyaran itu pengaruh, itu wali Songo diistihati dari demak bintoro dari kerajaan Islam sehingga kuat kita di tradisi tidak mengatakan negara meskipun ada konflik internal, era putu era putu itu pangeran terangguna, setukaran macam-macam, terus Aryo Penangsang setukarannya, setukarannya pada Islam, pada rojonya tetap api kita mengatakan kerajaan Yogyakarta, mengatakan ini Jibang Panolan, mengatakan ini saya mengatakan ini, mengatakan ini jadi rojonya, lihat-lihat saja jadi rojonya tapi di Indonesia itu ada orang, ada orang yang diperlukan, karena mereka mati mereka mati, mereka mati mengerti-ngerti ya, sebar, orang-orang yang di negara mengerti-ngerti negara seperti orang-orang saya mengatakan ini, Islam dari Thailand itu mulai belajar kalian di Indonesia karena Indonesia cepat, mereka ulama-ulama yang diistihati yang cepat mayoritas, yang cepat menguasai negara karena saya juga kaget, karena orang-orang yang di alam Indonesia kalau politika bebas, mereka tidak bersuah wakil Menteri Agama mereka tidak bersuah wakil Menteri Agama, mereka bersuah wakil Bupati Gubernur presiden saat ini ada orang-orang wakil Bupati Gubernur, orang-orang wakil Bupati Tuban, Rembang, kakakku saat ini, misalnya Gubernur Jawa Timur, wakilnya juga bersuah wakil ini juga bersuah wakil di Jakarta, itu keluarganya saya saya al-Fadani dengan Bustanul Arifin saya saya al-Fadani yang walim di Mekah saya punak-punaknya sudah di Menteri, di Jakarta karena ini, saya mengejar mayoritas yang mayoritas jumlahnya, yang polemiknya, yang opini ini saya kudu Islam Syiar saya mengatakan al-Dini itu maknanya kita sampai saya tidak mengatakan al-Fadani saya mengatakan al-Fadani, maknanya apa? kita, kalau diandalkan al-Fadani, kita kita itu mayoritas atau minoritas karena Mustafa sering tidak amuk karena saya ingin berkata al-Fadani saya selalu jadi khawarit, terus terus jadi selalu tidak dilatih, saya selalu jadi shawarit itu adalah khawarit kalau tidak shawarit, pokoknya sudah hal-hal yang kualitas ya saya ingin memahami ini penting, karena sebab itu Nabi itu tidak tahu Nabi itu sudah di kampanye ada satu grup, makanya Nabi Muhammad berkata, aku anak Ibrahim, aku anak Musa anak Isa, anak Isa nanti Nabi dianggap mandiri kecelakaan, karena kecelakaan ini terus mendingan Nabi cari orang Yahudi Musa itu berbeda dengan Muhammad cari orang Nasrani, memang Isa itu beda dengan ber mengajarannya Nabi di pisah pisahnya itu mulai di konmocor di akhir surat Baqarah, ciri utama orang Islam yang benar, lana farriku bayina ahadim mirrusuli semua rusul itu sama cara pandang, sama cara bertauhid, sama kemudian ini uang tahlilannya seorang jiwa lana farriku bayina ahadim mirrusuli wakil, maksudnya pilih urar roh pokoknya buwantar, warriku kayak ini untuk sanggung mulai, sebarang terus itu bagai dunia seperti itu, sepulai uang sitok, seperti itu lalu masuk ke arah sepulai uang sitok, nanti ada dungu orang terlalu ya terlalu mulai uang dimana keempat uang salbahwala, dimana uang separuh fatiha itu iya-supai orang-perempuan uang satu sewa cepat dia isi tukang moca anak buahku, di dungu kirim dungu kalian tapi orang kesel, tidak ada disebut orang-orang suruh, nyawa sitoknya orang-orang tidak sebut nanti mereka disebut disebut aku lalu itu mimpi mimpi itu tidak apa ini, gedeh yakin sedangnya Allah yang bersaaf tidak diterangnya, tersinggung aku merasa mau nyebut catatan wakim bareng jika itu lempir meriah aku aku akan mengalir, mereka kurang akal gedeh yakin, Allah itu bersaaf tidak diterangnya, teman-teman itu tersinggung malah bertahan mati, tidak aku terserah jengan, tidak tidak akal, aku akan mengalir aku bisa mengalir putih, tidak diakali ngomongnya jadi tawaran untuk menundukkan jadi jadi tidak yakin, Allah itu bersaaf, tidak diterangnya sahangannya Allah kurang paham, jadi malah menyinggung jadi mimpi, fatah jengan, duga sasaran ini pun terserah jengan pikir yang al-fatih kabar jadi itu penting terus kalau semua lewat ngaji ini, Islam Indonesia harus ditegdir mayoritas mayoritas ini harus kita jaga ojo pepeh kwe soleh terus wong siranud sunnah rasul pulau islam ranud sunnah rasul pulau islam wong fasek dalam hal tertentu kita butuh kuantitas lu soal kepindadhani, dandhani waae tapi rawsah keluarkan dari kalangan rawsah keluarkan dari apa? kalangan sekali anda keluarkan dari kalangan maka nanti jumlah kuantitas akan berkurang dan itu mengurangi idhar padahal diantara tujuan agama ini liyudzirohu alad dinikulli hari itu tidak harus menang tapi lebih muncul, lebih nampak, lebih mayoritas lebih bisa membangun opini ini saya senang tidak ada sholawatan rawa tapi saya senang saya paham orang-orang sholawatan rawa itu senang hanya menjaga penjelasan kualitas sholawat sehingga ada periode nabi nabi Adam, nabi Idris nabi Nuh, macam-macam itu kita jaga mayoritas anak nabi itu saling musal-sal mulai nabi Adam sampai nabi Muhammad atau diwalik nabi Muhammad cuma nabi Adam lucu ini yang jadi seksi nabi waktu itu nabi itu mulai kita Bukhari itu pinter yang jadi seksi nabi Nabi Orisinal malah yang menyaksikan Imam Bukhari padahal Imam Bukhari itu 200 tahun setelah Rasulullah sehingga Imam Bukhari sekalipun kudumaturun sampai saya ngomong-ngomong sehingga saya maka saya sering saya sering matikan saya matikan saya sering difatihai saya sekalipun aku yang kandungan orang sehingga suarga sehingga Imam Bukhari sehingga ini kan sehingga suarga sehingga suarga atau rondok misalnya suarga orang buka seperti sehingga sehingga suarga sehingga suarga sehingga suarga dikira dikira sehingga diumat dikira bintu yang sergap lupa rapati sehingga sempurna sehingga 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 yang nyanyi yang tukang ikhtikaf harusnya yang tukang harusnya tidak atau ikhtikaf sehingga ini itu nyata artinya tidak harus ideal orang berada dikira sehingga 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 itu ikhtikaf sehingga sehingga artinya itu rapatkan ideal tapi misalnya keturunan 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 sehingga 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 kita tidak bisa dikirai yang rasanya yang fasek yang soleh kadang terlalu kita itu mau kirai rembukan dikasih tapi tidak rembukan kirai malah dikasih cepat terus orang awam meminta kirai mereka 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 paham itu tapi jaga mayoritas ini jaga disebut fainni mubahin bikumul umam jadi anaknya solusinya macam-macam sitok papat tapi masalahnya tanggung dewi maksudnya itu tidak artinya saya begini saya khawatir orang yang mendewa-dewakan harmonis karena istri satu itu sampai janggal terhadap poligamini porosinten meskipun kita mungkin tidak berani poligami takut istri takut bayar macam-macam orang yang mencari orang yang mencari 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 kan tidak 1 tambah 1 hilang 1 hilang masalah karena saya pernah diberitahu wartawan senior wartawan republika itu teman saya ketika dulu AA poligami dan dia jatuh di publik saya tidak tahu indah pokoknya di publik jatuh itu semua tulisan itu bukan tentang AAGIM yang poligami tapi tentang poligami sehingga sudah tidak menyebut tentang AAGIM pokoknya poligami itu tidak masuk akal poligami itu salah karena nanti terjadi gini-gini hanya nuruti nafsu seg beberapa media itu besar-besaran mengkritik poligami dan itu sudah tidak menyebut AAGIM awal hasil ada wartawan senior yang mencintai islam dia cerita sama saya pak bahak sasaran tembak itu bukan AAGIM tapi umat islam dibikin janggal tentang poligami nakwis janggal bahwa logikami poligami itu pasti buruk hanya sudah tertanam kalau logik apa poligami pasti buruk mereka akan janggal kepada nabinya jadi AAGIM itu tidak siapa-siapa itu tidak penting yang penting adalah kalau poligami difonis buruk dan buruk sekali dan tertanam di umat islam dan orang islam janggal pada nabinya jadi saya menjelaskan ini itu ibadah meskipun saya sendiri mungkin tidak poligami mungkin tapi mungkin tidak mungkin tidak orang-orang ini orang-orang yang loros itu ganti aku tidak tahu apa yang kedua itu ganti tapi ini sendiri reputasi apa tukang apa ganti pasangan ya sendiri reputasi jadi orang-orang yang mengalami yang berlaku yang berlaku itu berlaku apa apa berlaku supaya hujahnya Allah masih jadi tidak jadi kalau kasus Thailand itu jadi dulu Thailand itu terlambat bikin mayoritas sementara Islam Indonesia di Pasai tidak ada kerajaan Pasai wali di rumah di rumah di rumah di rumah di rumah di rumah Sultanan kiri di rumah di rumah di rumah tapi misalnya di rumah menang di rumah era putus sudah pindahan di Yogyakarta berlaku tidak kemampuan di rumah sebagai kerajaan hal itu tidak akhirnya agama di bawah kerajaan itu itu istighati alam Indonesia itu dikuti yang politik ya soalnya ada sebuah urusan ini di WD tapi tidak cerita mayoritas itu ada yang ada yang ada sebabnya ada yang ada faham, itu adalah logika jadi itu logika politik yang dilakukan oleh para Nabi termasuk tidak ada apa? mayoritas, sebenarnya Nabi ngerti kan Fa'arju an'akuna aksarohum tabian yaumal kiamah, aku berharap umatku mayoritas tapi kenapa sekarang orang Kristen di atas umat Islam umat Kristen sekarang itu tidak pengikut Nabi Isa karena Nabi Isa tentu kecewa penggemarnya dia justru salah tentang dia penggemar penggemarnya Nabi Isa kan salah mendudukkan Nabi Isa berarti hakikat orang Islam itu harus pengikut Nabi Muhammad, tapi orang non muslim orang saudara ini pengikut Nabi Isa, berarti hakikat pengikutnya Nabi Isa sampai Nabi Muhammad hakikat Nabi Muhammad paham ya lagi pentingnya ngaji kalau orangnya itu mikir selain sinau kitab-kitab, dia mikir itu kesel dan ada yang mikir, orang yang bantu penggemar takok tiang aku mengalami jenis kalau takok itu aku sering ngasih musyawara harusnya penggemar takok kalau takok itu aku mengalami jenis waduh terkenal mengalami resiko harusnya rembukan penggemar takok itu harusnya dijamu jadi aku ingin ngalami-ngalami level yang lebih sepuh mungkin banyak yang seumuran lebih sepuh kan sungkan yang lebih sepuh yang lebih sepuh kan